Semuanya kembali lagi bersama saya Shef Agung di Shef Agung Channel Jadi kali ini di video kali ini saya akan memberikan kalian tips and trick bagaimana cara memanggang marmer cake dengan loyang sultan Disini saya mau kasih tips and trick dulu Bagaimana cara memilih loyang yang bagus untuk marmer cake dengan loyang sultan Jadi sebenarnya ini berdasarkan pengalaman peserta kursus saya ya Jadi kan loyang sultan itu kan bermacam-macam Ada yang dari Signora, dari Nordic, dari Kirin, dari Pero dan lain-lain Boleh terserah kalian mau milihnya seperti apa boleh Tapi sepengalaman dari peserta kursus saya Mereka itu mempunyai kendala dengan satu Jadi kalau misalnya loyangnya kan contoh nih Aku kasih contoh ya Jadi contohnya Aku lebih suka pakai yang diamond Pakai yang scarlet Sama yang klasik Kenapa? Karena tidak terlalu banyak lekuk-lekukan Jadi kan kalau misalnya contoh kayak Marissa Itu tajam-tajam kan keluar Itu kendalanya adalah Yang peserta saya alami Adalah Cepat kering Jadi dia lebih cepat kering Cepat keringnya gimana? Jadi bagian yang Lancip-lancipnya itu Dia kering Kalau yang ini kan tidak terlalu banyak Lancip-lancip ya Sama yang scarlet pen juga enggak Yang scarlet pen juga enggak Dia enggak banyak lancip-lancip ya Jadi banyak banget yang ngeluk ke saya Sep, kok saya kering Luarnya Tapi dalamnya empuk Sep, kok misalnya Kalau pakai loyang ini Kue saya jadi lebih cepat gosong Mungkin karena dia lebih lancip Dan pengapian Jadi kayak Contoh misalnya dia pakai loyang klasik Satu sama yang Marissa Misalnya ya Jadi panggang sama-sama Lebih cepat kering yang Marissa Atau lebih cepat gosong yang Marissa Karena dia Lebih tajam Dia jadi lebih meruncing-meruncing Jadi kalau misalnya kalian Ada dua loyang Misalnya atau tiga loyang Atau empat loyang Terserah kalian mau panggang Dalam satu oven Boleh Tapi Dibedain Contoh kalian panggang Dua loyang dulu Misalnya yang diamond Sama yang scarlet Atau yang scarlet Sama yang klasik Yang tidak terlalu banyak lekukan Enggak apa-apa Jadi kalau misalnya yang banyak lekukan Kalian panggangnya dengan Sama-sama lekukan Yang tidak banyak lekukan Kalian pisahin juga Jadi nanti Apinya ini Kalau misalnya yang banyak Tajam-tajam itu Yang tipis-tipis Itu biasa apinya Kita atau saya Turunin 10 derajat Misalnya contoh Kita panggang Untuk marmer kek itu kan 150-160 derajat Itu kalau misalnya Untuk banyak yang tajam-tajamnya Atau banyak yang lancip-lancipnya Saya di 150 Jadi kita harus Lebih kecil 10 derajat Dibandingkan dengan Loyang yang tidak banyak lekukannya Jadi banyak banget Kemarin yang Kering Karena mungkin baru ya Atau mereka Beli loyangnya baru juga Biasa kan pakai loyangnya Yang jadul Itu yang aluminium Itu tidak kering Jadi pas begitu pakai yang Tajam-tajam Atau yang lancip-lancip Itu kering Mereka bingung Nah jadi Suhunya tetap sama 160 Jadi nanti saya Turunin Biasanya jadi 150 Waktunya agak Dilamain Atau Ada satu lagi Solusinya Kalian Menggunakan Bascom stainless Di bawah Dikasih air Jadi dipanggangnya gini Jadi ada Tray Taruh disini Ini yang Ini ya Yang lancip ya Taruh tray disini Kalian taruh disini Bawanya air Jadi itu Tidak membuat Sequoia ini Tepat kering Jadi itu Yang udah saya ajarin Untuk loyang-loyang Yang agak tajam Gak cuman di Signor aja ya Di semua yang Agak tajam-tajam Ini kan sekarang Banyak yang beredar Yang lancip-lancip tuh Yang Dari Signor juga ada Pokoknya yang lain-lain Juga banyak Itu Biasa Saya sarankan Jadi disini Tray Ingat Panggangnya ini Selalu dirak Paling bawah Yang kedua Disini Dikasih Air Jadi nanti Biar dia Tidak terlalu Panas Atau terlalu Kering pada saat Nanti kalian matang Itu tips and tricknya Memakai Loyang sultan Yang Lancip-lancip Atau yang lebih-lebih banyak Dia tajam-tajamnya Karena banyak banget Yang kemarin Jadi Pada Bingung Waktu sama Loyangnya Ukurannya Misalnya Signora Kan banyak kan Kalian kan pasti Banyak koleksi kan Dia pakai loyang ini Ini kok Hasilnya bagus Ngembangnya cantik Kulitnya cantik Kenapa pakai loyang yang banyak tajam-tajamnya Jadi Kering Nah Jadi saya Analisa Ternyata Lebih banyak tajam-tajamnya itu Membuat si kue ini lebih cepat kering Jadi nanti Kalau misalnya kalian panggang Dalam banyak Kalian pisahin aja Yang Tidak banyak Tajam-tajamnya Atau banyak lancip-lancipnya Kalian Pisahin dulu Ini satu loyang Satu deck Satu oven Satunya lagi yang tajam-tajam Lemarisa dan lain-lain Satu lagi Jadi nanti Tidak berbenturan Jadi hasilnya tetap cantik Gitu Dan Saya disini mau kasih Solusi lagi Jadi kalau misalnya Kalian membuat olesan Itu kan misalnya ada Dari minyak Blue band Sama terigu Kalian jangan hitungannya Itu jangan pakai Sendok ya Karena sendok itu Tidak akurat Jadi kalau misalnya Kalian mau buat Itu pakai gram Ini saya kasih resepnya Jadi kalian buat Olesannya itu Untuk Carlo nya itu 5 gram tepung 5 gram minyak 5 gram blue band Jadi semua timbang Jadi itu Pas untuk Satu loyang Ini ya Jadi 5 gram 5 gram 5 gram itu Cukup untuk Satu loyang Kalian bisa oles Pokoknya dia Harus tebal ya Oles Yang rata Biasa kalau misalnya Saya oles Bagian luarnya dulu Udah bagian luar Baru bagian dalamnya Biar Benar-benar rata Dan tidak ada Yang terlewat Jadi kalau misalnya Kalian mau buat Marmer cake ini Karena Ini Kalau misalnya Kalau kalian pakai Yang loyang Yang aluminium Yang gak sultan Bisa juga Setelah kalian oles Seperti resep saya Itu 5 gram tepung 5 gram minyak 5 gram blue band Kalian berikan tepung Karena itu kan Tidak ada lapisan Teflonnya Atau granitnya Itu akan lebih cepat Menempel Jadi kalian setelah kalian oles Kalian kasih tepung Kalian bisa panggang Seperti itu Jadi Tepung ini Tidak boleh terlalu tebal ya Kalau misalnya Kalian tebal Itu akan membuat Lapisannya ini berkulit Jadi kalian harus Benar-benar Tipis aja Seperti itu Terus Ada satu masalah lagi Jadi kalau misalnya Ini untuk yang Dari loyang aluminium Ke loyang yang sultan Atau yang tebal dan grande Seperti ini Ini ada masalah juga Jadi Ini perserta kursus saya ya Jadi Semoga kalian yang menonton video ini Kalau misalnya punya masalah yang sama Bisa memakai trik saya Dari perserta kursus saya Mungkin Ini jadi solusinya Jadi kan Mungkin Bermacam-macam open Bermacam-macam loyang Beda Jadi mungkin Bisa menolong kalian Jadi ini perserta kursus saya Saya berikan masukan yang seperti ini Jadi tidak ditutup-tutupin Semua yang tips and triknya Saya buka di sini Jadi Biar nanti perserta Kursus saya juga nonton Kalian yang tidak kursus juga Tidak apa-apa Bisa nonton Bisa menambah ilmu Jadi kalau misalnya Untuk loyang yang tebal ini Ini saya mempunyai Menemukan trik Jadi satu lagi Ini saya share aja Kalian kalau misalnya Pakai loyang yang sultan ya Ingat ya Yang sultan ini resep saya Yang marmer berkulit Tapi lembut banget Karena kenapa Jadi kan misalnya Kalau pakai loyang ini Kan kita pakai suhu Misalnya 100 Contohnya 160 ya Biasa manggangnya selama 1 jam Kalau saya Kalau saya ya Dengan perserta kursus saya Biasa saya panasin dulu Sampai 180 Saya panasin dulu Sampai 180 Kenapa? Karena dengan loyang yang Super tebal ini Ketika kita masuk loyang Buka itu oven Suhunya akan menurun Jadi kita panasin Misalnya 160 Ini misalnya 160 Kita buka Kita masukin Suhu akan turun Menjadi 150 Atau 140 Kue itu Bagusnya pada saat masuk Itu bagusnya pada saat Dia panas Jadi dia akan mengembang Itu akan membuat Pori-porinya Akan semakin cantik Dan kuenya akan semakin lembut Jadi kalau misalnya Saya bilang ke murid saya Saya panasin dulu 180 Begitu Udah siap Ininya udah siap Masukin Kan dia itu turun Langsung diturunin 160 Jadi itu akan membuat Si kuenya ini Pas Panasnya pada saat Masuk Jadi kalau misalnya Kalian mau buat Kue ini ya Ini catatan lagi Pakai loyang yang ini Yang super tebal Kalian bisa panaskan dulu 180 derajat Begitu sudah masuk Kalian bisa kecilin Ke suhu Resep kalian ya Resep kalian Terserah bisa 150 160 Itu terserah kalian Diturunin pada saat Masuk Itu akan membuat Kuenya ini Mengembang dengan Sempurna Karena dengan Loyang yang tebal ini Itu kalau misalnya Kita masukin 160 Masukin lagi 160 Itu tidak akan Mengembang sempurna Ini di resep saya Di perserta kursus saya Itu akan membuat Hasil Si kue ini Akan menjadi Mengembang sempurna Karena mendapatkan Panas yang sangat Pas Ingat ya Dan kalau misalnya Kalian gak Yakin dengan oven kalian Kalian bisa beli Thermometer Yang di luaran Merk Mona juga bagus Itu saya Nanti saya Ada stok juga Ini juga Kuasnya juga ada Kalau misalnya Kalian mau beli Bisa whatsapp Nanti Harganya 20 ribu Dan selanjutnya Adalah saya mau bahas Tentang kulit Yang copot Pada saat Kalian keluarin Dari royang Atau Berpinggang Atau mengkerut Pada saat keluar Dari oven Ini juga Banyak banget Untuk yang Baker-baker Pumula Jadi kalau misalnya Kalian Kulitnya nempel Ini saya yang Bahas pertama dulu Kalau misalnya Kulitnya menempel Itu kenapa sih Chef Pertama adalah Apinya yang terlalu Tinggi Jadi membuat Dia si kulitnya ini Akan menempel Dengan si loyang ini Karena kan kulit terlalu tinggi Jadi dia cuman matang Di luarnya saja Itu yang membuat Kuenya ini gosong Itu akan membuat Nempel Itu yang membuat Si kulitnya copot Jadi suhunya Harus pas Caranya bagaimana Yang pertama Ya bisa kalian pakai Termometer yang beli di luar Yang kedua adalah Misalnya contoh Misalnya matangnya Di resep kalian ya Ini di resep kalian Di resep aku Biasa itu 1 jam Kalau misalnya Di resep aku Misalnya 1 jam Ternyata dia matangnya 45 menit Itu pasti apinya ketinggian Itu yang membuat Nanti kulitnya menempel Pertama Yang kedua Itu membuat Kuenya akan berpinggang Atau mengkerut Jadi kalau misalnya Suhunya terlalu tinggi Jadi dia cuman matang Di luarnya saja Atau gosong Di luarnya saja Nanti kulitnya ini Akan menempel Dengan si Loyang ini Jadi loyangnya ini Akan membuat lapisan Pada saat dibuka Dia akan nempel Nempel disini Copot-copot kulitnya Dan pada saat 10 menit 20 menit kemudian Dia akan langsung Berpinggang Jadi sebenarnya Dalamnya ini Gak matang Dan kalau misalnya Kalian ini juga nih Masalah lagi Kalian kalau mau Ngetes itu Pakailah tusuk gigi Eh tusuk gigi Tusuk sate Yang dari kayu Jangan yang dari stainless Kenapa Ini masalah baru juga Kenapa Karena Pada saat stainless itu Pada saat Kalian tusuk Itu kan dia kan Atas si marmernya ini Kan keras Udah berkulit Dia akan membuat Si stainlessnya ini Nih Stainlessnya ini Akan bersih lagi Jadi itu gak akan Membuat kuenya itu Bagus Jadi kalian gak akan Tahu itu kuenya Matang atau enggak Karena Pas ada asa ditarik Itu Stainlessnya itu Atau Tusukannya ini Yang dari stainless Atau dari besi Segala macem Itu yang basahnya itu Akan tertahan oleh Kulit marmernya ini Sendiri Jadi bagusnya bagaimana Pakailah tusuk sate Yang jadul-jadul Itu ternyata bagus Banyak banget Yang dari kemarin Saya udah tusuk Pakai Misalnya marmernya Saya udah tusuk Berkali-kali Udah kering Udah kering Jadi saya masukin Kenapa Tengahnya masih basah Saya langsung jawab Pasti ibu pakai Yang tusukan Yang dari stainless Yang dari besi itu Iya Jadi semenjak dari situ Saya saranin Tusuklah Atau teslah Memakai tusuk sate Jadi Kesimpulannya Kalau misalnya Untuk membuat marmer ini Patokannya ada di waktu Jadi kalau misalnya Matangnya 1 jam Ya pastikan aja 1 jam Atau lebih maksimal Kalau biasa Saya patokannya Maksimal Lebihnya itu 10-15 menit Untuk marmer cake Ini marmer yang berkulit Jadi kalau misalnya Kalian punya masalah Dengan marmer cake Bisa menonton video ini Semoga membantu Dan kalau misalnya Kalian punya masalah Bisa menonton video ini Semoga bisa terjawab Masalah-masalah kalian Jadi kalau misalnya Kalian punya loyang Seperti ini Jangan pakai resep Yang 1 sendok 1 sendok 1 sendok Itu nanti Nggak akan akurat Jadi mendingan kalian gram Karena kan bandingan 1-1 Banding 1 kan Itu 5 gram 5 gram Kalian bisa oles disini Itu cukup Untuk satu resep Satu loyang ini Jadi kalian nanti Akan mendapatkan Hasil olesan Carlo Yang sempurna Tidak kelebihan di minyak Tidak kelebihan di blue band Tidak kelebihan juga di terigu Seperti itu Terima kasih Yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan Kalian di dunia perbackingan Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya